Ini adalah suasana pagi hari di sungai Kepos Murung Nah kita lihat banyak eceng kondok yang mengalir ke arah muara Nah ini adalah contoh kendaraan klotok yang biasa digunakan oleh masyarakat yang tempat tinggalnya masih berada dekat dengan sungai dan kendaraan ini masih menjadi salah satu sarana transportasi di kota Kuala Kapuas Nah selain itu di belakangnya kita juga melihat ada sebuah speedboat Nah kita lihat speedboat ini memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada lotok Namun memang speedboat ini jarang lagi digunakan oleh masyarakat karena biaya operasional yang cukup tinggi dan tidak banyak lagi orang yang mencarter untuk menggunakan speedboat kecuali bila ada keperluan tertentu kecepatan kecepatan kelotok ini sangat bergantung kepada mesin yang digunakan contohnya seperti kelotok berikut ukurannya cukup besar mesinnya pun juga cukup besar sehingga lotok ini sangat cepat nah inilah suasana pagi hari di sungai Kapuas Murung jadi sejak dini kehidupan sudah dimulai di sungai ini saya sekarang sedang berdiri di pelabuhan KP3 dan dari sini kita bisa melihat ada sebuah kapal yang sedang bersandar dan di belakang daripada kapal tersebut ada yang kita kenal sebagai KP terapung kalau kita lihat sekarang suasana pelabuhan di KP3 ini cukup memprihatinkan karena banyak kayu-kayu ulin yang berada di pelabuhan ini sudah banyak yang tua yang lapuk bahkan beberapa bagian atau lantai daripada pelabuhan ini yang sudah berlubang itulah sebabnya bila berjalan di tempat ini harus cukup berhati-hati sehingga tidak terperosok ke lubang yang ada nah ini suasana pagi hari di pelabuhan KP3 pelabuhan ini dulu sangat terkenal karena menjadi salah satu tempat bagi kapal-kapal untuk bersandar untuk mengeluarkan barang-barang mereka ini kapal bawa apa pak oh bawa kayu mau ke hulu nanti habis itu dibawa ke banjar apa kayu sibitan oh sengon kapan berangkat ke hulunya hari ini ini kapasitasnya berapa kubik nih pak berapa 60 oh lumayan ya makasih pak ini adalah contoh kapal yang bisa digunakan untuk mengangkut kayu putra alalak alalak adalah salah satu wilayah yang ada di kalimantan selatan yang tepat berada di dekat dari sungai yang ada di kalimantan selatan nah ini kita lihat suasana pelabuhan kapitiga ini banyak sekali ulin-ulin yang sudah lepas nah ini yang kita sebut sebagai kafe terapung dia disebut sebagai kafe terapung karena memang berada di atas sungai kapuas murung tempat ini sering digunakan untuk tempat hiburan nah ini kita lihat keramaian daripada pagi hari di sungai kapuas murung jadi banyak orang atau ibu-ibu yang menuju ke arah pasar untuk memenuhi keperluan mereka nah kapal yang kita lihat berikut ini adalah kapal kapal yang digunakan untuk mengambil pasir kapal ini biasanya mereka berada di tengah-tengah sungai kapuas murung kemudian mereka menyedot pasir dari dasar sungai kemudian pasir tersebut dibawa ke tempat-tempat yang memerlukan kapal seperti ini dulu pernah disewa oleh pembangkit listrik tenaga uap yang ada di pulang pisau untuk memenuhi kebutuhan pasir yang diperlukan oleh pembangunan proyek VLTU tersebut dari depan kita sekarang ini yang disebut sebagai guest house atau rumah tamu guest house ini sebenarnya bentuk bangunannya meniru pola bangunan yang ada di mandomai jadi pola bangunan ini adalah pola bangunan yang dirancang oleh arsitektur yang berasal dari Swiss yang arsitek mereka ini ditiru oleh guest house sehingga sebenarnya memiliki tampilan yang cukup unik kita nanti akan kesana terima kasih Terima kasih.